Cobaan, cerita Babe Ritwan Anak-anak Betawi dan anak-anak bangsa Seluruh Indonesia Memiliki konstruksi berpikir 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 Karena sejarah itu adalah logika KONSTRUKSI BERPIKIR Nah ini ya, kalau kita lihat Di kawasan Kebun Siri Ini kan, kalau kata-kata Lu ngajarin Istilahnya toleransi, jangan ngajarin Betawi, sama juga ngajarin bebek berenang Saya dulu gak paham Memang di lingkungan saya tuh ada bekas Kenil Ada juga orang Batak Ada juga Macem-macem lah Dan itu Ini yang bersosialisasi gitu loh Enak gak? Era-era 60, 70, 80 itu masih enak Gak ada yang tersinggung? Gak ada Neti kan dari Suriname kan? Iya, Suriname Iya, iya Saya sempat menyaksikan dia menyanyi di Kedua Persenian Pasar Baru Pasar Baru gitu ya Saya tahu itu Neti, memang suaranya luar biasa Dan itu adem kan? Biasa aja lagi kayak gitu Nah ini loh Nah ini loh Kalau kita lihat dari kehidupan masyarakat dulu itu begitu Enggak ada yang modal tersinggung Ya kan? Kayak gitu-gitu Enggak ada gitu loh Kalau sekarang-sekarang ini sering Apa? Sering terjadi dikit-dikit Ini bakaran gitu loh Itu yang ini ya Iya memang Ada perubahan-perubahan Iya Dalam peradaban pergaulan Pergaulan Iya Ada perubahan-perubahan gitu ya Memang arahnya tidak begitu loh Positif Iya Kalau zaman dulu kita diakses aja Karena kita bergaul dengan rupa-rupa rasa Oh Enak aja Rupa-rupa Suku Suku Iya Itu Dan itu enak-enak bener loh Saya ngerasain bener ya Istilahnya Sampai Kalau sekarang saya enak juga Iya Begitu Iya Gak ada Dulu Karena itu adabnya sudah begitu Ya kan Misalnya begini ya Adab orang Betawi Tunjukkan kepada saya Nama perkakas Atau kelamin laki-laki perempuan yang asli bahasa Betawi Nah Kagak ada Kagak ada Semua bahasa resapan Iya Ya kan Gak ada yang asli sini Ya kan Ada dari bahasa Melanesia Itu juga banyak Gak ada Gitu gak boleh Menyinggungi perkakas kita Perkakas Gak boleh Gak boleh Misalkan rudal kita Gak boleh kita sebut Oh Gak boleh Gak boleh diopral-opral Post ytor Gak ada Karena itu bisa membuat energi negatif Termasuk ucapan kotor Katanya begitu Gak boleh kita Gak boleh Gak boleh Kotor energi Bendarkan Ya Jesus Dari zaman Goa sudah begitu Walaupun misalnya penduduk Goa itu kan gak terlanjang dan ditutup Laminnya Apa Goa NTT, Goa dimanapun, Goa Kalimantan itu tertutup Auratnya walaupun masih lembar daun tertutup Ini yang kita harus paham bahwa peradaban itu sudah mulai dari Goa Dan kebenaran Goa kita cukup banyak sekitar 9 di Jakarta Di Bekasi juga ada, di Tangerang juga ada Goa Pamulang itu kan Goa tempat kembali Kocak, Kocak itu panggilan Itu kan nama Goa Jadi ini yang harus kita paham bahwa Kalau peradaban itu ada rujukannya Bahwa di Goa itu gak boleh pasangan orang lain diganggu Gak boleh, gak bisa Itu dia diusir dari Goa Kalau dia diusir dari Goa, dia mau tinggal dimana ya? Enggak, Goa kan delat tuh Bek Kok dia bisa tau pasangannya? Baunya Oh bau Jadi dia tau begini Dia tau nih bininya dari baunya Dia endus Oh ini bini gue Terus bini juga endus Oke lah Jadi gak salah tempat Gak salah Jadi mendus dosan loh Mendus dosan Iya artinya gak salah gempur Iya gak salah gempur Iya gak salah gempur Gak salah loba Maksudnya gak logimen bilyat Gitu Itu Kita mesti paham dari mereka Itu ada pada Iya 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 Itu benarik ya Kalau kita lihat kita Walaupun bicara kelilingan-kelilingan ya Ya begitu Terus juga kita gak jauh-jauh dari kuliner Yang kita udah bicara Itu segala macem Kan Itu baru yang namanya Satu lingkup yang namanya etnis Betawi Suku Betawi Iya Kan begitu Iya kan Nah ini sangat luar biasa Untuk tidak-tidak peradaban Belum yang lain-lain Ya begitu Ya itu dia Jadi artinya Kalau kita subjektif bicara Betawi Dia ada DNA gitu Dibilangkan Adabnya diakui 1918 Sebagai reh ringan Milayah hukum Reh ringan loh Reh ringan Dia ikut sumpah Milayah hukum Dia ikut sumpah Ikut sumpah kemudah ya Kemudian Rakyat yang digerakkan Mendukung proklamasi Kan digerakkan oleh Meferini Mu'min Meferini Mu'min Betawi Disambing juga Adidari Iya kan Ya Adidari perlawanan Perlawanannya Menurutku Rapat Raksasa 19 September Tahun 45 Itu penggeraknya Antara lain Di samping Mr. Rumdang Suwir Ya adid Muferini Mu'min Muferini Mu'min Wah ini kan luar biasa Jadi kalau kita Terus terang aja ya Wah bener Kita bicara Tokoh-tokoh Betawi Itu skalanya Skala dunia Ya Skala dunia Saya nggak berlebihan Bener Skala dunia Kita sebut aja Muhammad Bakir Orang pecanawan yang jadi pengaku Pujangga Tulisannya ada 30 buku Itu di Perustaka Nasional berapa gigi Oh Nggak banyak Ya Yang bukunya tuh tersebar di Stalingrad Stalingrad Rusia Ya British Library British Library And then Amsterdam Lake Archive Iya Itu kelasnya kelas dunia Dan itu memang benar Karena pernah dipanggarin ya Kita sempat lihat di Galeri Cipta 3 Ya 2012 kalau nggak salah Kita ketemu ya Dan itu runtun loh Tulisnya orang Betawi Orang Sobbesar ya Orang Pecanongan Termasuk Sobbesar Iya Kita mau sebut siapa Kita sebut di bidang agama Adalah Syekh Yunet Al-Batawi Beliau adalah satu-satunya Orang Indonesia Yang menjadi imam besar di Masjid al-Haram Dan mendapat hak mengajar di Serambi Masjid al-Haram Masya Allah Itu ada kesaksian Suduk Hurguronya Yang lain kan cuma ngaku-ngaku Buktinya Iya Bener Kalau kita bisa sodorin Catatan Suduk Hurguronya 1894 Dia mau ketemu dengan Syekh Yunet Al-Batawi Ditolak Susah Gak mau Itu ada catatan Suduk Hurguronya sendiri Yang mengatakan bahwa Syekh Yunet Al-Batawi adalah imam satu-satunya Oh Non-Hajjah Dari orang Indonesia Yang menjadi imam Yang lainnya Cerita ngaku-ngaku lah Itu ada tulisan oleh Sekurangnya Yang pernah tinggal di Jakimaru Kemonjiri Kemonjiri Dekat Hati Suci Dekat apa sih Satu-satunya orang Yang memulai Perjanjian Internasional Iya Sebaiknya Itu kan kecil Iya bener Dengan Portugis Iya Bukan Orang lain Itu orang Petawi Yang meneretanganin itu Iya Perjanjian dengan Portugis 21 Agustus 1951 1521 1521 1521 Tahunnya Itu akan namanya Perjanjian Perjanjian Investasi Portugis Untuk pembangunan Sunda Kelapa ke-2 Bukan Iya Itu harus paham Jangan Ada orang ngaku-ngaku Itu raja kami Mana namanya Raja lo mana Iya Gak ada Ada Samyam Samyam itu Avalis Orang Akhli hukum Greek Yang dipakai di sini Avalis Notaris Untuk menjadi Saksi Dari perjanjian itu Yang lainnya Satu Wahitam Satu lagi Mundari Mundari Itu waktu Pas di lempangan dia Kepala Adap namanya Pati Tadinya kan Kocok Kocok iya Jadi Pati Itu yang Jadi kaum Betawi juga mesti paham Jadi jangan mau Disodor-sodorin pahlawan Namanya ini Namanya itu Kaga ada urusan Kalau kota Jakarta Itu nama sebelumnya adalah Maja Katera Tanah yang bertuah Itu kemudian Ejaan Portugis Juan Barros 1485 Jakatera Diubah lagi Oleh Tom Pires 1521 Jakatera Jakatera Batavia Batavia Kemudian VOC Oh VOC ganti Jakatera Atau Jakarta Dia ganti Rasulullah Pada Tahun 1623 Terjadi protes Orang Betawi Dibantu Orang Jepang Melawan Gak Gak Nama ini Batavia Jadi sehari-hari Tetap sebut Jakarta Ini yang harus dipahami Jakarta Bukan dari nama orang Apalagi orang yang dia maksud Itu adalah orang Sri Lanka Yang datang kemarin 1610 Apas 1485 Ini udah namanya Jakatera Darimana Jakatera Itu yang harus dipahami Gak ada Masa bikin nama kota aja Gak ada Masa bikin nama kota aja Masa mesti orang lain Apalagi itu orang jauh dari Sri Lanka Dipanggilnya orang Selong Oh iya Di Kebayuran Baru ada Kampung Selong Di Sobesar ada Gang Selong Itu ini mesti paham Ini orang Selong ini kan datang abad 17 Hmm Kita udah ada nama kita abad 15 Ya Kok dia sangkutin nama itu orang Waduh Itu orang dikasih kelar pangeran lagi Hahaha 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 Pake pangeran lagi Ah Iyi Waduh Aduh Gak ada Gak ada Ada sih itu orang kemari Ya kan Tapi di gebah sama orang Betawi kan Iya Itu waktu Betawi udah pake senapan Iya kan Dia dihabisin cuma orang Betawi Udah pake senapan Tapi makannya gak disini Di tempatnya dia Di tempatnya dia Di tempatnya dia Iya Makanya Jadi ini orang Betawi Generasi Muda Betawi Memahami Sejarah Jakarta Inilah misi dari Ceban Ya bang Misi dari Ceban Menjelaskan Adalah Untuk kepentingan nation Ya Sejarah-sejarah lokal Dalam konteks nasional Ya kita jelaskan Ya kan Dan kita mengharap juga Sudara-sudara yang lain Melakukan hal yang sama Ya kan Jadi kita berharap Misalkan sesama daerahnya itu Menggali juga Ya kan Tentang sejarahnya ya Sejarah netifnya Sudara ini kita terus ya Menjelaskan demi itu Karena Di kota Jakarta saja Populasi orang Betawi itu 28% Ya Belum termasuk lagi yang orang Bekasi Ya Orang Tangerang Tangerang Kemudian orang Depok Depok ya ya Itu ini untuk mereka lah Kami bekerja dan untuk seluruh nation Agar seluruh nation juga paham Ngapain sih tuh cebalan Iya Benar Cepat ini misinya Jangan sampai Sejarah kita itu Diberak-berokin lah Kayak sekarang Kayak sekarang Betul-betul Iya kan Betul-betul Iya kan Banyak Banyak yang salah Banyak yang salah Kesihan Jadi merusak konstruksi Berfikir Handling mudah Benar-benar Itu dirusak Karena kalau kita Belajar sejarah Itu artinya Meluruskan Menguatkan Logika berfikir Iya Harus logis Konstruksi Kalau tidak logis itu Pasti bukan sejarah Bukan sejarah Apalagi dongeng Ya kan Babat Hahaha Kalau saya kagak doyan babat Saya doyannya Iso Iso Peparu Itu saya doyan Jadi ini yang Apa namanya Kita mesti menyadari Ini fungsinya Ya Fungsi Forum Yang dimediasikan Oleh Ceban Ceban Oleh cerita Ini maksudnya Adalah Menubuhkan Nilai-nilai Demi membangun Konstruksi Berfikir Itu harus Anak-anak Betawi Dan anak-anak bangsa Seluruh Indonesia Memiliki konstruksi Berfikir Begitu Ada yang mengkritisi Atau apa silahkan Tetapi betul-betul Dengan satu bahan Yang jelas Bukan katanya-katanya Ya kan Kayak begitu Ya kita terbuka Terbuka Silahkan Misalkan Tadi Ada yang kita bahas tentang kuliner Ada yang tak Silahkan lagi Atau ada sejarah Pecak Iya Pecak Arti asalnya Menguliti Menguliti Karena kan Bukannya pecah kulit Pecak kulit Pecak kulit Itu untuk Untuk bikin sepatu Sental Itu kulit kan dipecak dulu Di sisir Oh Dikulitin Jadi bukan Si Peter Everford Ditarik sama kuda begitu Kulitnya pecah bukan Bukan Itu dongeng Ini dongeng Banyak dongeng-dongeng masuk Emang paling gampang Ngedongeng kan Kita bayangin aja Nyai Roro Kidut Nyai Roro Roro itu bahasa Egypt Artinya wanita yang cantik Dengan punggung yang indah Itu artinya Roro Roro itu bukan bahasa Jawa Itu bahasa itu Demplon Demplon Sae Apapun kau lagi dua Bintnya ngegelusuh Roro bukan bahasa Jawa Bukan Bukan bahasa Jawa Sebatas Pasti Kloro Jonggrang Kloro Jonggrang itu Modelnya Bukan kayak Bulkis Tinggi besar Bulkis kan gitu Tinggi besar Bulkis itu Modelnya Loro Jonggrang Itu Jadi kalau udah Loro Itu wanita Cantik Itu bahasa Egypt 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 Dan dia penari Hehehe Wadah Wadah Lari setan-setan Kita paling demen Kalau misalnya Udah ngobrolin Mengenai setan Kucil anak Kalau nggak longga Apapun Pagi deh kuat Harta nggak ada Kupi Nggak ada Congrok Oh Cerita saya Ini merusak Konsumsi berfikir Oke Begitu Karena begini ya Sebagai penutup Saya kira Sebagai penutup Kesehatan tubuh Akibat saja dari kesehatan otak Nah Jadi harus kita pelihara lah Kesahatan otak Untuk itu Pertama kali Kita harus membangun Konsumsi berfikir yang Logis Logis Oke Dan itu dari kecil Jauhilah itu longin Karena itu Usah konsumsi berfikir Oke Benar-benar Longin Jauhin 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 Jentang longin bolehlah dibaca ya Yang namanya Buku-buku yang kocak Atau apa Tapi Melatih konsumsi berfikir itu Itu karena sejarah itu adalah logika Kalau tanpa logika Kalau tidak logis Sejarah Sejarah Kayak gitu maksudnya Oke Mudah-mudahan Semua bisa mengerti Mudah-mudahan Semua baik-baik Yang bisa berjalan Baik diterima oleh masyarakat Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Tidak Terima kasih.